Kebakaran hebat terjadi di Pulau Deli, kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, sejak 4 hari yang lalu. Api membakar 14 hektare hutan dan lahan. Petugas Badan Penanggulangan Benjana Daerah dan Memadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang dibantu Satuan Tugas Pampu Termarinir serta Kepolisian, terus berupaya memadamkan api yang membakar sebagian hutan dan lahan di Pulau Deli sejak Jumat 20 September 2024 lalu. Kebakaran yang terjadi di pulau terluar Kabupaten Pandeglang tersebut membuat sebagian besar tumbuhan dan lahan habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran hutan dan lahan tersebut. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada BBBD PK Kabupaten Pandeglang, Endan Permana mengungkapkan dan petugas gabungan saat ini baru berhasil memadamkan sekitar 5 dari 20 titik lahan yang terbakar dengan total luas lahan 14 hektare. Informasi dari teman-teman di lapangan tadi sekitar 20 titik, spot-spot untuk kebakarannya dan teman-teman sudah mencapai 5 titik yang sudah dipadamkan. Sisanya? Sisanya tinggal 15 lagi dan besok juga kita akan menurunkan personil 8 orang dari BBBD, dari Damkar Kabupaten sama Damkar Provinsi maupun dibantu dengan BBBD Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Untuk faktor penyebabnya sendiri apa? Kalau untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan teman-teman di lapangan. Petugas BBBD PK Kabupaten Pandeglang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bahaya kebakaran. Masyarakat disarankan untuk tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Yusef Kurnia, Jawapos TV, Pandeglang, Banten.